Yo guys, Google Pixel 8a. Sebagai fans Pixel, gue enjoy banget menggunakannya selama seminggu ini. OS yang clean, kamera mumpuni, dan puas megang smartphone yang gak pasaran. Sesuai banget ya dengan jiwa gue yang anti-mainstream. Tapi itu kan Alexa fan Pixel yang ngomong. Kalau yang ngomong Alexa Techly Viewer, gimana? Nah. Secara garis besar, gue suka Pixel 8a. Mulai dari desainnya. Dia tuh gak pasaran. Alhamdulillah ya, masih dikit yang niru desain ala visor kayak begini. Lalu walaupun backdoor-nya termuat dari plastik, cukup solid. Dan finishing matte-nya tuh ngebantu bikin Pixel 8a terlihat premium. Ville Premium-nya juga dapet dari visor dan frame-nya yang terbuat dari metal. Ukurannya yang semi-compact, itu juga bikin handling-nya enak banget. Itu kalau kira-kira ya, ukuran itu mirip sama Xiaomi 14. Tuh. Jangan lupa juga, udah IP67 rating-nya. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang memperlihatkan Google. Being Google. Alias, handphone udah bagus-bagus, ada aja satu hal yang dia miss. Adanya di bagian depan nih. Gila cuy, ini bezel gede banget. Gak cuma gede, bagian dagunya pun gak simetris alias lebih tebal. Kalian pada nyelak bezel Galaxy A55 kan? Well, ini lebih tebal dari Galaxy A55. Dan di A55 karena overall layarnya lebih luas, bezel tebal itu masih sangat mudah dimaafkan. Ini udah layarnya kecil, bezel-nya gede. Itu rasionya atau proporsinya tuh gak 2024 banget. Gimana coba? Infinix yang 4 juta-nya biasanya bisa cakep lho. Why Google? Why? Lanjut deh ke kameranya. Well, di mayoritas situasi bagus sih. Yang bener-bener impresif menurut gue adalah videonya. Jadi, videonya itu kamera depan belakang. Itu bagus semua. Ini selfie, 4K 30 fps. Gak bisa 4K 60 ya, sayangnya ya. Stabil, image quality bagus, warna on point. Bener-bener flagship great lah gitu. Jadi bener-bener memang gue enjoy banget ngerekam video di Pixel 8a ini. Suara gue juga. Suara gue juga stand out kan. Padahal windy banget, berangin banget. Cukup risik sekitar-sekitar gue. Tapi, suara gue tetap bisa stand out. Untuk video kamera belakang bisa 4K 60 fps. Dan kualitas gambarnya ya bener-bener kayak flagship. Dia kayak ada processing-nya gitu ya. Jadi, dynamic range diratain. Stabil juga. Warna on point. Ketika panning, gak ada jitter-jitter maupun fps drop. Cocok banget buat para konten kreator berbasis video. Ini kamera ultrawidenya mentok di 4K 30 fps. Kualitasnya bagus juga. Mungkin yang kurang di video adalah, seringkali gue melihat adanya noise di dark areas. Cuma ya, masih gak terlalu noticeable. Untuk fotografinya, well, it's a pixel. Sensor masih sama kayak 7A, 64MP, dan kemungkinan menggunakan IMX 787. Dia menghasilkan overall tone yang ke arah cool. Dengan skin tone yang mendekati natural. Dynamic range-nya cukup, detail bagus. Dan gak cuma di good lighting ya, di remang-remang pun masih bagus. Dengan penurunan detail yang minimal, serta overall exposure yang gak lebay. Ultra-wide 13MP-nya juga bagus. Walaupun memang di pencahayaan yang udah turun, sering fail night mode-nya. Dan kualitas pun udah drop jauh. Selfie-nya sama, butuh pencahayaan bagus. Portrait mode-nya rapih. Kalau objek atau background yang gak ribet, cuma masih belum terlalu rapih pas kena rambut yang keluar-keluar gitu. Dan harus digunakan di pencahayaan yang cukup juga. Yang gue kurang suka dari fotografinya adalah processing-nya di beberapa kondisi yang noise reduction-nya bikin seolah ada beauty effect dan rada glowing. Karena noise diffusion-nya itu. Ini gak cuma di 8A doang ya. Di flagship-nya 8 dan 8 Pro juga begini. Terus penasaran gak? Gimana kalau Pixel 8A ditantang premium mid-range yang resmi di tanah air? Seperti Vivo V30 Pro misalnya. Itu kan sekarang harganya udah 7 jutaan ya. Sementara Pixel 8A ini di US-nya sekitar 7,5-8 juta. Well, intinya natural versus eye-pleasing soal warna. Selera aja, gue gak bilang satu bener satu salah. Ini padahal gue udah pake color mode Zeiss Natural lho di Vivo. Cuma kalau sharpness profile gue lebih suka di Pixel ya. Yang gak ketara over-sharpening kayak di V30 Pro. Di foto yang ini, lihat rambut anak gue. Lebih natural kan detailnya di Pixel. Namun, sharpening algoritm Vivo ngebantu ketika di low light. Lebih detail di V30 Pro. Yang Vivo kalah adalah di video 4K60-nya. Spesifik soal stabilitasnya. Sayang ya, padahal Vivo image quality-nya itu gak kalah. Nah, ada satu Gadgeteers yang ditip pertanyaan ke gue. Gimana kalau fitur unblur di Pixel dilawani snapshot mode-nya Huawei. Well, ini dia. Ya, lumayan lah ya. Walaupun masih bagusan Huawei hasilnya. Itu kan di Huawei langsung pula. Gak perlu masuk ke editor lagi. Nah, yang gue suka juga adalah battery life sedikit di bawah 4500 mAh-nya. Untuk ukuran handphone semi-compact begini dan punya SOC Tensor G3 yang terakhir gue pake di Pixel 8 Pro cukup boros, ternyata makin kesini udah semakin optimized. Gue bisa dapet 6-6,5 jam lho screen on time-nya. Udah include gaming 1 jam pula. Buat kalian pengguna Pixel 8 dan 8 Pro, apakah memang ada peringkatan di battery life setelah update akhir-akhir ini? Komen ya di bawah. Nah, yang payah adalah charging-nya yang cuma 18 Watt. Nge-charge full dari kosong butuh waktu lebih dari 100 menit. Unacceptable banget di 2024 ini. Oh iya, dia bisa wireless charging ya walaupun ya pelan banget di 7,5 Watt. Nah, karena udah sempet nyenggol Tensor G3. Soal panas, ya masih cepet anget. Contoh ya, cuma browsing dengan Wi-Fi di indoor begini aja udah bisa 40 derajat dengan cepat. Dimana SOC-SOC lain biasanya paling 38 derajat dan lebih lama mencapai suhu segitunya. Ngetes rekam video dan jepret foto di outdoor, suhunya tuh bisa mencapai 42 derajat dengan sangat cepat. Kalau rekam video secara kontinu di outdoor begini, itu sekitar 8 menitan akan keluar warning temperature. Nah, untuk performa-nya sendiri sebenarnya cukup kencang ya. Lagi-lagi coba gue bandingkan lagi dengan Vivo V30 Pro. Secara benchmark, Pixel 8A berada di atas. Ya iyalah ya, dia kan pake SOC Flagship. Dimana Vivo tuh pake SOC Flagship Killer. Ketika gue pake main game kayak Wild Rift, on Wi-Fi, dua game berturut-turut. FPS-nya lumayan stabil di atas 100 terus. Nice. Eman sih, Tensor G3 ini ya, ketika kita bahas di Flagship, rasa cukup kurang nendak. Tapi begitu dipasang di mid-range-nya, itu berasa pas. Udah, Google mendingan balikan aja sama Qualcomm buat Flagship-nya. Nah, kalau kalian bisa memaafkan Google soal base loadable tadi, sebenarnya layarnya tuh oke. Layarnya 6.1 inch, OLED, Full HD+, refresh rate-nya sekarang udah 120Hz, bukan 90Hz lagi kayak di 7A. Dan terproteksi Gorilla Glass 3. Overall quality-nya Flagship great, no complaints dari gue. Kecerahan layarnya juga not bad, seribu nits ketika play HDR content. Terakhir nih, soal UI dan software. Gue sangat suka Pure Android. Selera sih ya, gue tau banyak yang gak suka juga karena terlalu simple. Di luar soal selera, yang fakta adalah Pixel 8a dapet 7 tahun updates dan security patch. Buat yang suka pake handphone bertahun-tahun sampe mati total, ini berguna nih. Nah, soal software, banyak fitur AI dari Flagship-nya yang dia dapatkan. Sebenarnya dapet semua ya, kecuali video boost yang eksklusif Pixel 8 Pro. Fitur berguna seperti Live Translate, Circle to Search, Magic Editor, Audio Magic Eraser, Gemini, dapet semua di sini. Ya alternatif lah, kalau kalian gak mau beli Samsung, ya Pixel untuk nyari AI yang kayak begini. Perlu di-note, soal Translate memang lebih lengkap di Samsung ya, yang udah support bahasa Indonesia di banyak kegunaan. Di sini, justru belum. AI feature yang gue sering pake adalah Magic Editor. Rapih generatif AI-nya. Yang lain gue rasa gak perlu dijabarin lah ya, ditonton aja video Pixel 8, 8 Pro, maupun video-video S24 series. Link udah gue taruh di deskripsi. Nah, hal-hal lain yang perlu diketahui tentang Pixel 8a, vibration motornya itu umpuk, flagship grade, stereo speaker-nya bagus, SIM tray-nya hanya single SIM, lalu tersedia dalam varian 128GB dan 256GB storage dengan 8GB RAM. Oke, Google Pixel 8a, smartphone yang Google banget, baik hal positif maupun negatifnya. Positifnya banyak, negatifnya ada, bisa potensi deal breaker, yaitu bezel-nya tadi dan charging-nya yang super pelan. Ini tuh Google banget lah ya, gak afdol gitu ya, kayaknya kalau Google bikin HP gak lupa menyematkan 1-2 hal calon deal breaker. Ini kayaknya udah fitur khas Google kali ya. Dan satu lagi ya, harganya, gak usah ngomongin harga yang udah kena pajak import deh. Di US sana, harganya pepet banget dengan Google Pixel 8 yang jelas udah label flagship secara desain maupun overall features. Anyway, kalau kalian tertarik beli Pixel 8a, visit Gondry Store aja, dia jual HP import, bayar pajak. Jadi ini pasti terdaftar. Sekian aja video dari gue kali ini, gue Alessa and this is K2G, tunggu racun-racun kami berikutnya. Hai! Terima kasih telah menonton!